Marilah kita dengar langsung materi dari Bapak Dr. Habibie Hidayat SPD MSI. Kepadanya kami, silakan. Gih, terima kasih Mbak Fadila atas kesempatannya, Gih, dan teman-teman HMK semua yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk saya sharing tentang jurnal ya, mungkin. Nah, mungkin nanti saya coba share screen ya beberapa materi yang mungkin insya Allah mewakili apa yang disampaikan oleh Mbak Fadila tadi. Sebelumnya saya sapa ya, disini ada Hafiz juga. Baru saya lihat undangannya, ternyata Hafiz itu ketua ya di kegiatan ini ya. Atau memang ketua HMK kayak gitu. Terus teman-teman disini juga ada, ini semuanya mahasiswa kimia, Gih. Atau ada yang dari luar? Gih Pak, kimia Pak, dan nakita. Oke, ini Wanda. Iya, kimia. Iya, dan nakita juga. Insya Allah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Cuma via ini, via Zoom ya. Insya Allah nanti segera kita dipertemukan. Kalau bisa nanti ujian pendararannya offline ya. Amin. Semoga bisa ketemu ya Pak. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan materi terkait dengan jurnal mungkin ya. Tadi udah disampaikan kalau saya juga pernah ya, pernah mensubmit jurnal dan menulis jurnal gitu. Terus juga baik itu individu maupun kolaborasi ya. Mungkin teman-teman juga kalau ngelihat di Google Scholar-nya kita, itu sudah ada ya, masing-masing dosen tuh punya. Dan mungkin kalau dikepoin yang Pak Habibie di Google Scholar tuh juga ada jenis-jenis riset yang pernah Pak Habibie geluti kayak gitu. Oke, saya izin share screen gak, Mbak? Oh iya, sebentar Pak. Oke, mungkin karena waktunya juga terbatas, saya coba untuk poin-poin ya secara umum. Nanti silakan dipertanyakan kalau ada yang belum jelas. Oke, saya izin share screen. Ya, udah muncul? Lagi loading, Pak. Loading ya, oke. Ya, sebelumnya saya coba sapa ya, mahasiswa. Tadi saya tanyain Panitia, ada calon Mabah, Pak. Alhamdulillah, selamat siang teman-teman. Salam jumpa. Perkenalkan, saya salah satu dosen teman-teman nanti khususnya di mata kuliah biologi gitu ya. Nanti kita ketemu. Terus juga ada teman-teman yang lain di sini ya, mahasiswa saya. Yang pernah saya ajar mungkin udah tau ya, Pak Habibie. Nge-lag nggak ya? Saya ngeliat di sini nge-lag. Nggak ya? Oke, baik. Kalau tidak, saya coba ini ya. Back dulu. Tunggu. Ini kok nge-lag di saya. Ya, oke. Saya mulai. Suara saya kedengeran ya. Terdengar jelas, Pak. Baik. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mereview kembali ke teman-teman ya terkait dengan jurnal. Jadi mungkin teman-teman yang khususnya mahasiswa ini sudah banyak banget mendapatkan informasi terkait dengan jurnal. Terus juga teman-teman mungkin di dalam proses pembelajaran ada dosen yang memberikan tugas terkait dengan jurnal gitu ya. Ini baca jurnal, terus direview apa yang kamu dapat dari jurnal tersebut. Perlu teman-teman ketahui, jurnal itu merupakan sebuah publikasi yang mempunyai range waktu tertentu gitu ya. Kita bikin dalam bentuk artikel yang nanti kita terbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh jurnal yang menjadi target kita. Jadi ada jurnal yang terbitnya itu di interval waktu setiap empat bulan sekali. Ya, dalam setahun itu tiga kali terbit ya gitu. Akhirnya terbitnya itu misalnya setahun itu sekali gitu ya. Ada jurnal mungkin yang terbitnya dalam setahun. Jadi tergantung target jurnal yang kita tentukan. Nah, kita membuka jurnal, mungkin kita mau mempunyai jurnal yang sudah kita buka ya. Nah, itu ada beberapa jenis jurnal yang mungkin teman-teman dengar itu ada professional or trade journals, ya. Terus ada popular journals. Jadi terkait dengan jurnal tadi, saya ulangi ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya sudah pernah atau sering ketemu dengan yang namanya tugas mereview jurnal dari dosen-dosen mungkin, kan. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan tadi, sudah saya sampaikan ya di awal, kalau penerbitan jurnal itu perperiodik, teman-teman, tergantung dengan target yang ingin kita pilih jurnalnya apa. Nah, kalau kita di bidang kita gitu ya, di bidang akademik. Jadi jurnal akademik itu merupakan salah satu jenis jurnal yang terbitannya juga periodik. Di situ nanti ada telaah dari teman sejawat. Jadi dari orang yang kompeten di bidangnya gitu. Jadi untuk jurnal akademik ini, karya-karyanya sesuai dengan disiplin ilmu yang kita geluti. Jadi kalau misalnya kita bidang sains, nanti ke arah jurnal sains gitu. Kalau sosial, nanti ke sosial. Nah, dalam kita melakukan review jurnal juga, bedah jurnal, yang harus kita pahami adalah ketelitian. Itu penting banget. Teliti dalam arti apa? Kita baca jurnalnya dengan baik, teliti, terus juga kita telaah dengan kejelian kita gitu. Terus dengan pemahaman tentang topik jurnal yang ada di dalam artikel jurnal yang sedang kita review. Jadi dalam review itu, kita juga bisa nanti menuliskan ide-ide atau gagasan kita ya, tentang apa yang kita dapatkan dari jurnal yang kita baca. Nah, kalau Pak Habibie, mungkin teman-teman sudah tahu, basicnya kan rata-rata mikro. Mikrobiologi berarti nanti arahnya ke mana? Ya, rata-rata ke mikro gitu. Tadi di awal Pak Habibie sudah menyinggung ya, salah satunya ada Professional Outlet Journal gitu ya. Jurnal ini merupakan jurnal perdagangan, teman-teman, yang berisi tentang apa? Tentang orang-orang yang profesional di bidang perdagangan untuk memberikan informasi praktis ya. Dan dia juga untuk mempromosikan tentang pendidikan dan keterampilan dalam berdagang, perdagangan atau industri tertentu. Oke, itu kalau yang namanya paper, professional, or threat journal. Sementara tadi ada popular journal, ada scholarly journal gitu ya. Itu artikel yang berkala, yang merupakan sumber informasi ya, tentang topik-topik terkini terkait dengan apa? Riset-riset tentang bisnis, tentang sains, tentang psikologi, tentang teknologi gitu. Atau topik-topik lain yang memang up to date, yang memang terbaru gitu. Nah, nanti terkait dengan jenis-jenis jurnal ini, dia juga mempunyai bentuk-bentuk atau sistematika yang kadang mempunyai aturan-aturan tertentu di setiap jurnal. Oke, nah, makanya kalau kita sebagai mahasiswa biasanya lebih diarahkan untuk rajin menulis, rajin membaca. Tujuannya itu, biar teman-teman nanti pada saat menulis paper atau jurnal, itu lebih mudah. Ya, setidaknya tahu, oh caranya jurnal itu umumnya terdiri dari apa saja. Oke, nah, bedah jurnal atau review jurnal gitu ya, saya sebut di sini, itu merupakan suatu kegiatan penilaian mengenai potensi atau limitasi serta pokok bahasan dari suatu artikel. Artikel yang kita baca itu kita review, kita lihat apa potensi dari artikel tersebut, risetnya seperti apa. Nah, review jurnal itu juga akan memberikan informasi kepada pembacanya. Pembacanya ya. Jadi, yang membaca jurnal orang yang kita review, misalnya saya nulis nih, ada jurnal yang saya tulis, terus pegak yang mereview. Berarti nanti akan memberikan apa? Di dalam jurnal saya itu nanti akan memberikan tentang penjelasan, investigasi, bahkan klarifikasi tentang pentingnya artikel jurnal yang saya gak baca. Itu secara umum, pengertian review jurnal secara umum. Sementara menurut Elsevier.com, review jurnal itu merupakan kegiatan mengevaluasi artikel. Jadi, kita evaluasi artikelnya. Bagaimana menurut kita? Tapi, perlu digarisbawahi. Yang kita evaluasi ini benar-benar mempunyai tanggung jawab. Artinya apa yang kita sampaikan, ide yang kita berikan memang bisa dipertanggung jawabkan. Makanya nama orang yang mereview itu reviewer. Orang yang mengevaluasi jurnal itu disebut dengan reviewer. Apa manfaat review? Apa manfaat bedah? Yang pertama, itu akan memberikan atau menguji pemahaman kita bagaimana kita menulis jurnal sesuai dengan topik yang ada di dalam artikel jurnal yang kita targetkan. Selain itu juga, dia juga memberikan hasil review jurnal dapat menunjukkan atau menjadikan referensi buat orang yang membaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kalau kita membaca jurnal, kita akan muncul ide-ide kreatif baru yang bisa membuat kita itu menjadi lebih pede untuk membuat riset baru. Ini aku mau ngapain lagi dengan riset ini? Riset orang ini sudah kayak gini. Berarti biar update dan ada novelty-nya, aku harus kayak gimana nih? Oh, ternyata dia belum meneliti tentang ini. Jadi aku nanti mau coba ke sini, bagaimana hasilnya? Bisa kita compare. Riset-riset teman-teman yang teman-teman lakukan itu juga bisa. Orang sudah melakukan tentang misalnya isolasi. Isolasi dari sampel A. Tapi dia tidak mengkarakterisasi misalnya. Jadi kita untuk melanjutkan riset orang itu dengan mengkarakterisasi, boleh saja. Dari mana kita tahu setelah kita mereview, membaca jurnal, terus kita review, kita cari ide-ide dari banyak baca tadi. Nah, yang ketiga, itu memungkinkan pembaca untuk melihat pandangan serta perspektif orang lain tentang topik dari artikelnya. Orang, kalau kita membaca riset orang itu kan muncul perspektif dari diri kita gitu ya. Teman-teman mungkin melihat papernya Pak Habibi, aduh ini kayak gimana ya papernya Bapak? Oh, ini Bapak kayaknya mau kayak gini. Oh, kayak gini. Yang dipahami oleh Fadilah dengan Mediana itu nggak sama mungkin. Karena pemahaman orang terhadap apa yang dibaca itu bisa saja menimbulkan perspektif yang berbeda. Makanya perlu diskusi, perlu tim untuk membahas apa yang kita baca tadi. Jadi, kamu gimana hasilnya? Oh, aku kalau menurutku kayak gini, kayak gini. Oh ya, tadi aku juga baca itu. Tapi kayaknya nggak ke situ deh. Tapi ke sini. Muncul perspektif. Sehingga teman-teman dapat memberikan suatu kesimpulan. Oh, kayaknya kita bagusnya ngambil ide tentang ini. Apalagi mahasiswa kimia itu, PKM itu kan kreatif banget tuh. Ide-idenya muncul. Dari teman-teman, terus diskusi ke dosen. Cari dosen yang pas, yang sesuai dengan bidang ilmu. Akhirnya, muncul ide yang lebih bombastis lagi. Karena ide awalnya itu udah muncul. Dari mana? Dari paper yang teman-teman baca. Dari pengalaman yang teman-teman alami. Terus yang keempat juga, meningkatkan kemampuan tata bahasa. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menulis, maka kemampuan menulis kita pun akan semakin meningkat. Akan semakin bagus. Berbeda orang yang banyak baca dengan orang yang jarang banyak baca. Sedikit membacanya. Apa yang terjadi? Kalau diskusipun orang yang banyak baca ini pasti muncul kreatifitas dalam menjawab. Ya kan? Karena dia banyak ilmu yang dia serap. Berbeda dengan orang yang kurang bacanya. Atau jarang baca. Kalau ngeliat paper atau ngeliat ini, aduh pusing. Lebih baik main game. Itu kan beda nanti. Yang ditanyakan atau yang dijawab juga berbeda. Kemampuannya itu nggak sama. Orang yang banyak baca dengan yang sedikit membaca. Terus meningkatkan pemahaman penulisan tentang suatu topik penelitian. Kalau kita banyak baca paper, kita akan muncul ide baru dan akhirnya kita akan mengarahin diri kita. Oh, aku mau riset itu deh. Tentang itu. Nanti tinggal diskusi sama, misalnya tentang mikro. Aku mau neliti tentang ini untuk obat ini. Kayaknya dosen yang pas siapa? Oh, Pak Habibi kan mikro. Coba diskusi sama Bapak. Nanti Bapak akan coba mengarahkan. Oh, kayaknya kamu lebih cocok ke dosen ini. Karena kayak gini. Cerita awalnya seperti ini. Kayak gitu. Atau, oh ya, bagus. Nanti kita riset tentang ini. Tapi ditambahkan ini. Biar lebih jelas arahnya. Misalnya seperti itu. Muncul topik penelitian. Bagaimana cara mereview jurnal? Kalau kita mendapatkan paper, teman-teman, yang ingin kita baca dan kita pahami, maka yang pertama tolong dicek dulu tujuan, serta ruang lingkup dari artikel itu. Ini sesuai enggak dengan jurnal yang dimaksud. Jangan-jangan dia itu jurnalnya tentang sains. Tapi dibahas tentang sosial. Tapi yang mereview orang eksak. Atau enggak kompeten di bidangnya. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, pilih jurnal yang relevan. Kalau kita risetnya tentang mikro, banyak mikro ya. Atau tentang kimia. Berarti nanti dicek. Carilah. Kalau Pak Habibie biasanya buka web. Cek jurnal. Itu kan banyak jurnal-jurnal predator. Artinya predator ini dia tidak terindeks. Dia enggak diakui. Kalau misalnya ada merek Skopus, biasanya kalau kita ngecek dia itu di Scimago. Scimago nanti muncul. Dia Skopus. Q berapa, kuartil berapa, dan seterusnya. Berarti nanti bisa dicek di situ. Kalau Pak Habibie karena risetnya ini ke arah ini, berarti nanti arah tumbuhan, arah food, arah obat-obatan, terus arah bakteri. Biasanya yang pas itu tak cari. Nanti Pak Habibie tampilin ada beberapa paper yang lolos dan yang sudah masuk jurnal. Salah satunya di biodiversitas, itu punya IPB, terus dari rasayan itu punya India, publisernya. Jadi, publisernya itu penting, harus kita ketahui, jangan sampai kita nanti salah masuk atau sudah bayar mahal. Ada paper yang gratis untuk di-submit, nanti terbitnya gratis. Ada juga yang bayar. Sudah bayar mahal, ternyata itu predator. Ini harus kita perhatikan. Kemudian periksa orisinalitas jurnalnya. Ini juga penting, teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, di-check orisinalitasnya itu seperti apa. Karena nanti ini akan menjadi bahan rujukan, jadi citasi untuk orang-orang. Orisinal itu penting. Makanya nanti kalau kita men-submit paper, terus mau diterbitkan oleh publisher, itu biasanya dia minta ada bacaan orisinalitasnya. Keaslian jurnal ini. Ini punya benar-benar kamu yang bikin, atau seperti apa. Kemudian perhatikan bagian diskusi dan kesimpulan. Karena poinnya di sini. Kesimpulan itu nanti akan memberikan dampak positif terhadap kita. Apa yang akan kita kerjakan berikutnya. Oh, apa yang ada di dalam jurnal itu. Kemudian diskusinya gimana, hasilnya seperti apa. Hasil dari penelitian orang yang kita baca jurnalnya ini. Nah, biasanya kalau Pak Habibie itu tak tulis di buku catatan beberapa poin-poin penting. Nanti ini akan kita kembangkan. Bisa ke riset berikutnya atau ke riset kita sebagai proyek atau gimana. Biasanya kalau untuk paper itu Pak Habibie nge-review-nya. Nanti ada beberapa paper yang pernah Pak Habibie review, tapi enggak Pak Habibie tampilin. Cuma review-nya saja yang Pak Habibie tampilin. Oke. Itu tadi cara mereview. Tapi langkah-langkahnya seperti apa. Langkah-langkah yang harus kita pahami juga ini penting dan sederhana ya. Pasti kita lalui di dalam mereview. Yang pertama, baca jurnalnya secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Judulnya saja enggak dibaca gitu. Apa judulnya? Enggak tahu. Karena enggak dibaca. Padahal dari awal sampai akhir itu kesatuan jurnal yang utuh. Dan itu harus dibaca semua. Oke. Terus juga tulis identitas jurnal. Nanti teman-teman akan temukan di paper ada nomor volumenya, ada tahun terbitannya, ada nama penerbitnya, jurnal jenisnya apa gitu ya. Itu di identitas jurnal. Dan tulis ringkasan isi jurnal sebagai pembuka. Di ringkasan isi ini terkait dengan latar belakang, pendahuluannya gitu ya. Terus ada nanti isinya seperti apa. Isi itu poin pembahasan gitu ya. Ditulis poin-poinnya. Kemudian nanti teman-teman bisa menyimpulkan. Dan tulis gagasan atau pendapat pribadi tentang jurnal. Karena kita nge-review, kita boleh berpendapat. Oh menurut saya ini kurang bagus papernya. Atau papernya bagus dan mewakili karena dia sudah mendapatkan data terkait misalnya antimikrobial, antimikroba ya. Dia sudah menjawab itu di dalam papernya. Tapi kalau belum ada dia menjawab tujuan dari papernya, berarti diperlukan informasi itu. Maka dia harus melakukan penelitian lanjutkan terkait itu. Nah ini teman-teman hasil review jurnal salah satu yang pernah Pak Habibie review itu judulnya ya tentang dia menggunakan essential oil. Paper dari Afrika ini. Orang Afrika kayaknya. Tapi saya nggak tahu siapa yang punya gitu ya. Karena kita kalau review jurnal, itu biasanya tidak nama orang yang nulis itu dihilangkan oleh publisernya. Nanti akan ada email masuk ke dalam email kita. Dia minta tolong, tolong profesor, doktor gitu ya. Atau penulis, autor untuk menjadi reviewer di dalam riset ini kayak gitu. Nah jadi kita dikirimin paper ini. Terus kita review. Suara saya ada kedengeran ya, Fadila? Sudah Pak, sudah terdengar. Nah ini kita review. Kebetulan Pak Habibie cuma ngampilin sedikit ya. Jadi dari judul paper-nya. Ini bahan dasarnya essential oil. Nanti akan dia jadiin sebagai apa namanya, antibakteri, antioksidan, sama antibiofilm. Dari sampel tersebut gitu ya. Jadi Pak Habibie menemukan beberapa masukan yang Pak Habibie berikan terkait dengan jurnalnya dia gitu ya. Pertama, tentang ini ya. Paling banyak itu Pak Habibie temuin penulisan ilmiah yang kurang. Terus hubungan. Ini yang belum Pak Habibie tulis ya. Terus dia menyebutkan disitu tentang uji aktivitas dari antimikroba dengan aktivitas dari antibiofilm. Tapi di sini itu kurang detail dia menyebutkannya. Terkait dengan ujinya itu prosesnya seperti apa. Terus hasilnya itu nggak dimunculin dengan detail terkait informasi dari uji tersebut. Nah yang kayak gini, artinya kita baca dulu detail semuanya. Baru nanti kita bisa memberikan masukan-masukan atau komen kita gitu. Nah teman-teman juga ini yang penting mungkin ya nanti ke depan. Mungkin nulis keskripsi atau nulis paper ya mungkin. Atau nulis yang lain. Tolong. Kata-kata ilmiah ini yang biasanya teman-teman banyak lupa gitu. Penulisan yang tepat itu seperti apa. Nah ini. Ini contoh ya yang pernah saya review dan kelanjutannya seperti apa. nanti tergantung dari dia. Dia memperbaiki enggak. Kalau enggak diperbaiki kayak gini bisa aja kita nolak atau kita reject gitu. Terkait dengan jurnalnya dia. Karena setiap publisher itu dia mempunyai waktu tertentu teman-teman. Misal volume kita ini nanti paper kita ini mau terbit di bulan, dua bulan lagi gitu. Volumenya. Maka kita harus menyelesaikan sebelum waktu yang ditetapkan. biasanya untuk review itu dia kasih waktu tengkat satu, dua minggu. Bahkan paling lama satu bulan. Tergantung dari jenis jurnal yang kita submit. Jadi kalau teman-teman mensubmit jurnal ke jurnal target terus nanti dapat email tolong diselesaikan misalnya sebelum tanggal 6 September itu sudah diterima. Berarti sebelum tanggal 6 itu sudah dibalikin lagi hasil apa hasil revisinya. Kalau enggak direvisi bisa aja di reject. Dengan berat hati kami menolak paper Anda karena terlambat atau tidak direvisi. Atau kalau enggak didiamin aja enggak usah direvisi. Dengan catatan nanti dia enggak bakalan melanjutkan. Atau nanti dia akan coba mengingatkan kembali tapi volume kita mundur. Pernah terjadi seperti itu. Oke. Ini paper yang pernah muncul di Pak Habibie. Ini ada biodiversitas. Ini ada tiga ya. kalau pakai animasi tadi mana ya. Oke. Ini ya. Ada tiga. Yang pertama tentang molecular identification ya kan. Gen 16 sRNA dari apa enzim proteolytic ya bal yang diisolasi dari kelengkeng. Ini Pak Habibie terbitnya di biodiversitas volume ini. Ini identitas ya teman-teman. Identitas dari apa namanya paper. terus ini mulai ke judulnya gitu ya isi secara keseluruhan tadi yang saya sampaikan. Ini terus juga ada urutan. Ini penulis pertama ada tanda love-love ini. Ini sebagai ini ya ko-autor. Terus ini diterima bulan berapa revisi terakhir tanggal berapa. Biasanya kayak gitu. Ada informasi itu. Ini kalau ini terbitnya di Skopus Q3. Terus ada lagi ini barengan dengan Prof. Kebetulan saya bantu Prof waktu itu. Ini terbitnya di Jurnal South African Journal of Chemical Engineering. Ini salah satu kolaborasi saya dengan Prof, dengan dosen Alma-Ata, dengan farmasi. Dan kebetulan saya di sini bantuin Prof di bagian aktivitas antibakterinya. gitu. Terus ini jurnal yang kemarin juga terbit ya di 2020. Ada Three Dimensional Structure. Ini saya terbitnya juga sama di Biodiversitas tahun 2020. Mungkin ini contoh-contoh yang sudah terbit ya teman-teman. Mungkin nanti dalam waktu dekat. Ini ada satu paper lagi yang harus saya revisi di Rasayan Jurnal. Saya masukin ke jurnalnya India gitu. Namanya Rasayan Jurnal gitu. Sudah dalam proses acceptance kemarin. Cuma dia mau minta penjelasan. Ini tolong dikoreksi lagi. Kalau tidak ada mau diterbitkan di volume besok bulan September ini ya. Bulan ini. Kalau enggak kami anggap ini udah clear. Kayak gitu. Itu paper yang saya tulis di tahun kemarin ini. 2021 ini. tetap di tahun 2021 dan baru mau terbit di akhir tahun ini. Oke, kalau metode ilmiahnya teman-teman sudah tahu ya untuk melakukan penelitian itu perlu ngapain aja. Ini sudah pernah saya sampaikan di biologi ya karena riset mikro itu hubungannya sama dengan biologi ratnya ya. Jadi harus melakukan observasi dulu terus cari hipotesis terutama yang mau skripsian observasi ini tolong cek jurnal-jurnal atau data-data terkait dengan penelitian orang lain mungkin atau apa yang mau dijadikan objek gitu kan buat target teman-teman penelitian ke depan susun hipotesisnya jika maka jika maka nol hipotesisnya nol berarti tidak mungkin kalau bisa nanti satu terus merancang percobaan dirancang percobaannya seperti apa dengan melalui metode-metode penelitian yang sudah teman-teman dapatkan dari jurnal dari diskusi dengan dosen dengan pembimbing dan seterusnya setelah itu dicoba metode yang sudah teman-teman bikin tadi coba dilakukan berhasil atau tidak kalau tidak cari metode lain yang memang arahnya sama target kita itu nanti berhasil kemudian dapat data interpretasi data terus baru nanti dibikinlah diskusi yang bagus pembahasan yang bagus kemudian kesimpulan baru kita publikasi apa yang sudah kita dapatkan kayak gitu oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan sesi diskusi kita untuk hal-hal yang memang mungkin ada yang mau didiskusikan monggo saya kembalikan ke Mbak Fadilah dulu monggo Mbak baik terima kasih Pak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik apalagi untuk ADAD Maba Angkatan 2021 ini merupakan pengalaman yang luar biasa ilmu yang luar biasa untuk ke depannya nanti mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan apa namanya chat zoom nama terus menyertakan pertanyaan yang akan diajukan apabila ingin berdiskusi langsung dengan pemateri kita yang sangat keren ini silahkan open mic dan mengajukan pertanyaan tersebut Ayo adik-adik Maba nih kan kayak apa sih jurnal buat apa sih kayak gitu kan atau ada yang dibingungkan pada saat pemaparan materi silahkan untuk bertanya ada kakak-kakak kita ada kawanda sama bang hafiz gimana nih oh bang hafiz dulu ada pertanyaan gak nih dari bang hafiz silahkan bang kayaknya mbak wanda duluan yang present oh ladies ladies persia ceritanya karena aku udah lower hand duluan jadi hafiz dulu gak apa-apa jadi dilempar yaudah silahkan bang hafiz deh yang duluan ya kalau gitu dari aku dulu izin bertanya pak saya mau nanya pak kan pasti banyak banget nih termasuk saya pribadi sih pak sampai detik ini minat untuk review jurnal bahasa inggris ya pak lebih itu sangat minim gitu karena satu permasalahan itu kan karena beda bahasa gitu dan terus kayak kalau misalnya kita baca jurnal maka bahasa inggris tuh kayak harus gitu apa ya baca dulu dari pendahuluannya atau metodenya atau judulnya gitu pak nah kira-kira ada gak sih pak kita tuh meminimalisir baca tetap baca jurnal bahasa inggris cuman bacanya itu lebih cepat gitu pak dan kita paham terkait apa sih isi jurnalnya gitu terus poin-poin apa aja sih yang mungkin nanti kita ambil dari jurnal bahasa inggris nih pak gitu pak triknya ini gimana langsung dijawab atau dikumpulin dulu Fadila mungkin langsung dijawab aja pak baik ya mungkin biar langsung enak ya habis juga langsung puas gitu ya habis oke terima kasih habis pertanyaan yang luar biasa ya intinya jangan males baca ya habis harus rajin baca apalagi masih muda kan gak tahu nanti ke depan habis mau jadi researcher mungkin kan atau jadi iya kerja di LIPI itu tambah banyak yang dibaca kan gak tahu ke depannya jadi apa karena alumni kita tuh banyak dimana-mana dan mereka mungkin di LIPI pun banyak juga alumni UI itu ada Mas Himi di LIPI Cibinong di LIPI pusat ya kalau gak salah Jakarta nah itu beliau lebih banyak lagi tuh dibacanya apalagi kalau jadi dosen harus banyak baca paper gak boleh enggak kalau enggak gimana mau bantuin adek-adek mahasiswanya gitu ya untuk dibimbing itu oke tapi kalau misalnya lagi down banget saya yakin gak setiap hari habis bacanya tuh males gitu kan mungkin ada waktu tertentu kita lagi down banget dan bacaannya tuh pengen aduh ini paper kok bahasanya ini ribet banget dan poinnya apa sih aku tuh pengen paham tapi dalam waktu ini gitu tapi di waktu itu aja mungkin ya lagi down kalau saya biasanya pernah kayak gitu tapi abstractnya yang saya baca karena apa poin di abstract itu sudah mewakili semuanya oke sudah mewakili disitu ada introductionnya ada hasil discuss tujuan juga mungkin ya beberapa artikel ada yang menyampaikan tujuan disitu metodnya juga ada dan conclusionnya biasanya dituliskan juga kalau saya di abstract nanti kalau menarik atau enggak di abstractnya baru kalau menarik saya lanjutkan ke dalam ke utuh tak baca semuanya gitu tapi kalau misalnya menurut saya ini kurang menarik saya biasanya searching lagi cari lagi paper yang terkait lagi nanti dicek lagi jadi biasanya pertama saya baca itu abstract inti sari gitu ya karena kalau inti sari kan paling berapa kata 2500 kata 1500 kata gitu kan nah nanti tinggal dicek kalau misalnya kamu tambah penasaran di abstract lanjutkan ke ke paper utuh semuanya dibaca gitu pis mungkin itu tips yang memang apa ya menurut saya lebih ilmiah ya kalau misalnya saya kasih kamu tips kamu bacanya di bagian hasil dan diskusi kamu enggak nyambung nanti pis ini latar belakangnya apa kan di atas tapi kalau di inti sari di abstract itu sudah mewakili semua oke 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 Mbak Fadila mungkin itu jawaban dari saya ya terima kasih Pak atas jawabannya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak kalau belum ada mungkin saya oh ada Pak Wanda silakan Pak Wanda silakan mengajukan pertanyaan izin bertanya saya Wanda dari 2018 ini masih boleh bertanya kan gimana Mbak Moderator boleh banget dong mungkin ini Pak lebih ke tahap publikasi jurnal nah kalau tahap publikasi jurnal kan misalkan masih di jurnal nasional nah kalau mau biasanya kan ada ini ada tahap saat mengiriman abstract itu ya Pak nah kalau pas mengirim abstract itu kemungkinan ada revisi di bagian abstract ya Pak terima kasih oke baik ya terima kasih Wanda atas ininya ya pertanyaannya jadi langsung saya jawab Mbak Fadilah kalau untuk abstract biasanya ya kalau jurnal itu jurnal biasanya kalau jurnal-jurnal yang memang enggak hasil seminar ya ini pengalaman saya ya Wanda ya kalau di seminar misalnya kayak kita ngikutin seminar conference itu ya itu kan ada yang minta oh boleh abstractnya dulu atau minta paper utuh tergantung dari penyelenggara ya tergantung dari penyelenggara tapi kalau misalnya paper di luar conference atau seminar itu biasanya utuh langsung abstract bla 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 dia ngasih template gitu di webnya template-nya ini kamu bikinlah sesuai dengan template sesuai dengan rumahnya nanti tinggal kamu submit ke halamannya gitu ada submissionnya gitu di kamarnya itu ya tinggal kita masukin utuh tapi kalau Wanda menanyakan ada enggak Pak review revisi di situ biasanya enggak ada kalau cuma abstract yang direvisi itu reviewer itu udah membaca jurnal utuh Wanda jadi kalau jurnal utuhnya sudah ada nanti dikirimkan yang kompeten di bidang itu enggak tahu kita siapa dan orang yang meriksa paper kita itu juga enggak tahu punya siapa gitu kan itu udah dalam bentuk utuh bukan abstractnya aja oke tapi kalau daftar seminar biasanya cuma abstractnya aja dulu tapi itu biasanya belum direview nanti setelah kamu ngumpulin utuh baru direview oke oke bagaimana kalau Anda sudah menangkap baik terima kasih Pak Habibi ya sama-sama semoga bisa menjawab ya intinya kalau udah ada abstract udah ada isi itu tinggal waktu nulis panjangnya aja lagi karena tadi saya bilang kan mewakili semuanya udah ada isi di situ discuss conclusion dan seterusnya Bapak mau nanya lagi Pak nggak apa-apa ya Pak oke silahkan ya silahkan kalau misalkan habis habis submit submit seluruh jurnalnya itu Pak nah biasanya itu langsung ada pemberitahuan kita sudah tersubmit atau menunggu dari hasil revisi ya Pak oke kalau submission biasanya itu ada informasi kita udah tersubmit ada informasi di situ jurnal kita udah masuk submit nanti di beberapa jurnal mungkin ya ada bagian tertentu Wanda itu akan memberikan apa informasi kalau misalnya punya kita lagi direvisi itu ada tulisannya dari submission sub ya sub nanti berubah menjadi ref ya itu kalau yang di paper biasa Pak Habibi masukin ya tapi ada jenis-jenis paper tertentu kalau punya kita itu sudah dalam revisi nanti dia akan membalikkan ke kita dalam bentuk email ke email kita revisi disuruhnya kita revisi tapi kalau dia dalam bentuk apa namanya udah ada dalam bentuk web terus tinggal ada kamar-kamarnya gitu kan kita tinggal ngecek aja nanti disitu submission udah berubah belum jadi rev kalau udah berubah jadi rev berarti dalam proses review review dulu nanti setelah direview nanti dia akan balikin ke kita berubah lagi revisi kayak gitu baru nanti di ujung-ujinya acceptance kita disuruh kalau dia membayar kita disuruh bayar sekian juta tapi kalau dia nggak membayar berarti nanti Pak Habibi belum pernah ya kalau yang nggak bayar selalu bayar soalnya kemarin-kemarin masukin paper itu bayar jadi setelah selesai direvisi dan dibilangnya acceptance dia suruh bayar baru Pak Habibi kita bayar gitu kan setelah dibayar nanti kita balikin nota pembayaran kita ke mereka gitu kan nanti dia akan memberikan informasi kalau paper kita itu terbit di volume berapa tahun berapa kayak gitu udah kita tinggal nunggu lagi kalau nggak ada problem di belakangnya tapi kalau masih ada problem nanti dia bakalan minta ke kita keyakinan kita ada yang mau direvisi nggak gitu di akhir pas dia mau nerbitin kalau kita bilang no nggak ada cukup gitu kan yaudah nanti dia akan menerbitkan sesuai dengan yang terakhir mereka terima papernya gitu ya Pak terima kasih Pak ya sami-sami Wanda oke Mbak Fadila mungkin ada lagi Mbak Fadila mungkin dari teman-teman adek-adek adek-adek Mabah iya adek-adek Mabah tahun 2021 nih tadi saya lihat Mbak Hotijah ya tadi on camp ada yang ingin ditanyain nggak atau Mbak Gil eh mas mas Gilbert Adam ada yang mau ditanyain nggak nih adek-adek Mabah mumpung ketemu dosen kita nih yang keren parah keren abis ayo adek-adek ada yang ingin ditanyakan nggak jangan malu malu siapa tahu ini jalan pertama ya berarti Pak Habibie beruntung banget bisa ketemu kalian pertama kali sebelum Prodi iya kan terima kasih ya tim HMK yang sudah mengundang jadi tahu adek-adek Mabah kan ketemu duluan gitu ya mana aja nih Mabah kita monggo atau yang lagi skripsian kan bisa juga nanya mumpung ada ruang gitu ini cuma cerita sharing pengalaman Pak Habibie ya ingat masukkan lagi mungkin ya ke teman-teman jangan gampang menyerah dalam menulis paper terutama Pak Habibie awalnya memang 5-6 kali ditolak terus paper yang tadi yang 2019 masukin ke sini ditolak hampir setahunan lebih cuma masukin paper aja ditolak-ditolak akhirnya pas yang ke-6 baru diterima kayak gitu jadi memang masukin paper ini kadang untung-untungan ya lakinya kita gitu ya kadang juga memang kita harus masih banyak nulis masih banyak yang harus kita perbaiki dari paper kita itu aja ya intinya jangan gampang menyerah don't never give up don't never give up iya baik mungkin dari adek-adek Maba masih malu-malu nih Pak untuk bertanya kayak ihh takut salah atau apa segala macem nah mungkin bisa dicukupkan diskusinya untuk kali ini karena sesuai dengan round down bahwa acaranya telah berakhir ya sayang banget padahal lagi seru-serunya lagi asik-asiknya ya padahal Kak Medi mau nanya tuh Mbak oh iya mau nanya Kak Medi oh silahkan ya Medi apa gimana nih mau nanya gak iya Pak mau nanya Masya Allah ya silahkan Kak maaf ya Mbak Fadilah ya daripada nanti mimpi-mimpi gitu kan siapa tahu pertanyaannya sama kayak Mbak ada apa idenya ada yang ini karena Mbak itu saya yakin bingung ini jurnal ini apa makanya mereka enggak belum tahu tapi satu hal ya Mbak kimia kita itu luar biasa juara-juara banyak keluar negeri juga banyak ini karena covid aja kita belum boleh keluar negeri kalau enggak udah banyak yang terbang itu keluar negeri ya kan dan rata-rata tahun kemarin dibayarin ya Mediana ini pernah keluar negeri juga apa kemana kemarin pernah Pak ke Malaysia dibayarin kan bersama Kawanda juga Pak dibayarin tuh Kawanda juga ini Fadilah juga nanti ya mudah-mudahan kalau belum kalau belum mudah-mudahan besok kalau udah vaksin udah lancar lagi penerbangan bisa keluar negeri amin ini Mediana mungkin apa yang mau di silahkan ke Medi Bapak aku mau nanya tapi bukan sekitar jurnal boleh Pak enggak kalau bisa saya jawab saya jawab kalau enggak PR ya jadi gini Pak kan aku lagi nyari literatur skripsi-skripsi gitu kan Pak nah buat ngeakses via internet gitu skripsi-skripsi dimana ya Pak soalnya aku lagi waktu itu tuh ngeakses di Perpus kan terus kayak ada permissionnya gitu loh Pak ya oke mungkin terkait dengan ini ya terkait dengan bahan bahan apa bahan riset mungkin ya jurnal-jurnal dan seterusnya kalau dulu enggak tahu waktu Pak Habibie sekolah itu gratis gratis apa namanya nyari bahan di EBSCO Host coba ditulis ya EBSCO Host nanti di internet masih bisa akses gratis enggak atau memang ada kerjasama terus kalau di apa di kita itu ada saya vendor saya udah nyampein ke bimbingan saya itu kemarin cuma kalau memang belum diakses mungkin belum bisa enggak bisa diakses mungkin nanti lewat Prodi siapa Mediana coba tanya Pak Argo mungkin kan untuk Pak kalau anak kimia bisa mengakses jurnal gratis gimana ya Pak kayak gitu ngomongnya karena kan ranahnya Pak Argo mungkin lebih tahu itu gitu ya tapi kalau pengalaman Pak Habibie dulu udah lama banget si EBSCO Host itu masih apa namanya open masih bisa dibuka gratis jadi dapat semua jenis jurnal terus kalau saya vendor dosen ya saya itu bisa mengakses enggak tahu kalau nakita dan teman-teman kemarin saya minta juga coba di cek apakah mahasiswa juga bisa mengakses atau enggak saya juga enggak tahu nanti kalau misalnya bisa berarti nanti mungkin tindak lanjut aja dulu ke teman-teman Prodi apa dosen-dosen yang kayak Pak Argo gitu Pak ada enggak yang bisa diakses gratis jurnal kayak gitu ya siapa tahu nanti dibuka diinfokan Pak Argo nginfoin di ini di ini kayak gitu kalau selama ini Pak Habibie nyari jurnal untuk yang dibaca biasanya metik tadi PDF apa di web PDF judul-jurnalnya apa tapi bahasa Inggris keywordnya aja ya misalnya enzim amilase ya kan ya atau proteolytic enzim tinggal nulis tapi dalam bahasa Inggris nanti keluar semua jenis atau di Sifender itu juga pernah Pak Habibie ngecek 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 lagi download jurnal-jurnal di Sifender kayak gitu ya atau buka publishernya teman-teman jurnalnya apa misal kamu pengen riset tentang ini mikro ya maaf banyak ngomong mikro karena orang mikro misalnya jurnal mikrobiologi gitu kan kamu tinggal ketik di jurnal judul di webnya itu jurnal mikrobiologi bahasa Inggris ya jurnal microbiology terus disitu nanti kamu klik terus ada ada apa namanya kamarnya ya kayak web juga nanti tinggal kamu ketik disitu judulnya apa kalau dia open nanti bisa kebuka kok yang terkait dengan paper teman-teman judul risetnya apa terbuka tapi kalau misalnya dia dikunci itu gak bakalan kebuka jadi ya cari yang gratisan mungkin agak ini ya tapi gak apa-apa pasti kalau produknya itu kayaknya ada cuma saya gak kurang paham ya yang lebih paham mungkin nanti Pak Argo atau desain kita yang lain nanti silahkan aja di whatsapp ditanya oke oke Pak terima kasih Bapak oke Mediana monggo Pak Dila ya terima kasih atas ketiga penanya kita yang pertanyaannya bagus banget sayang banget sayang banget tadi Pak Mediana tuh sekaligus menutup serangkaian acara pada siang hari ini nah sebelum kita tutup acara marilah kita bersama-sama mendengarkan closing statement dari Pak Habibie kepada Pak Habibie silahkan oke terima kasih Pak Fadila atas kesempatannya ya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman HMK dan mahasiswa kami ya semuanya yang ada di kimia terutama dan kami mengucapkan juga selamat datang kepada mahasiswa baru semoga teman-teman berhasil bersama kami ya sukses bersama bersama kami kuliah dengan baik targetkan ke depan teman-teman bisa maju bersama kimia gitu ya terkait misalnya mau keluar negeri mau lomba-lomba PKM gitu ya mau selesai tepat waktu itu harus ditargetkan agar nanti ini malah ada saya closing oke biar nanti teman-teman bisa menyenangi atau memberikan hadiah terindah untuk orang tuanya ya terutama dan nanti yang sudah mau skripsi saya doakan semoga segera dilancarkan Allah gitu ya skripsinya lancar targetnya lulus juga sesuai dengan target yang sudah teman-teman inginkan gitu ya dan langsung diterima di perusahaan-perusahaan yang teman-teman targetin gitu kalau ada yang mau kerja atau kalau ada yang mau lanjut nanti munggu ke kimia S2 UI yang punya 50% gitu ya ada beasiswa 50% kan untuk alumni nah munggu dilanjutkan insyaallah nanti kita bisa maju bersama satu lagi mungkin Mbak Patilah buat yang masih kuliah semoga kuliahnya lancar semoga proses pendidikannya juga dapat berlangsung dengan sesuai dengan target teman-teman dan akhirnya teman-teman sukses target kan keluar negeri dulu sebelum selesai mudah-mudahan ada kesempatan sebelum selesai dalam waktu satu tahun ini yang masih semester 2 3 4 5 gitu ya ada target keluar negeri dan bisa keluar negeri untuk menambah pengalaman gitu karena pengalaman itu luar biasa tanpa pengalaman kita itu biasanya kayak kata dalam tempurung kayak gitu jadi perbanyaklah ilmu karena ilmu itu insyaallah gak akan habis kalau harta habis tapi ilmu gak bakalan habis sampai kapanpun dan kita dengan ilmu kita lebih ditinggikan derajat kita di masyarakat dibandingin dengan orang yang tidak berilmu ya sukses banget semuanya Assalamualaikum terima kasih Pak amin 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 ya robbal alamin baik terima kasih yang terapada siang hari ini dengan membaca basmalah dengan maaf dengan membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah irohbi'ala saya Fadila Anggrini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata selamat siang dan sampai jumpa dalam acara selanjutnya selamat menikmati